Intro Aplikasi peduli lindungi menjadi salah satu syarat perjalanan seluruh moda transportasi di masa pandemi. Meskipun ada beberapa perubahan maturan, hal tersebut tidak menggeser fungsi utama dan kegunaan dari aplikasi ini. Intro Sejak akhir Agustus lalu, penerapan aplikasi peduli lindungi secara serentak diperlakukan di seluruh moda transportasi. Namun, per Oktober ini muncul aturan baru bahwa masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan pesawat dan kereta api tanpa harus menggunakan peduli lindungi. Cara ketentuan ini sebenarnya justru sudah diwajibkan ya, untuk bisa diterapkan di dalam moda transportasi, khususnya di prasarana atau di tempat-tempat berangkatan ya. Di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta gitu. Itu justru sudah menjadi bagian dari sesuatu yang wajib ya untuk dilaksanakan. Kenapa ini jadi wajib? Karena kita melihat bahwa situasi pandemik ini makin harikan makin melandai ya, makin membaik. Sebenarnya salah satu yang dilakukan adalah adanya 3M dan 3T ya. Tetapi ke depannya, kita tetap akan menggunakan aplikasi ini dan ini sudah sesuai arahan dari presiden maupun dari koordinator PPKM di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali ya. Bahwa saya peduli lindungi ini menjadi tools yang cukup efektif untuk kita bisa segera mengidentifikasi pergerakan masyarakat dan juga status-statusnya. Ini bahkan mungkin akan kita gunakan sebagai sebuah kebiasaan baru di dalam bertransportasi khusus. Dan mungkin lebih umum lagi dalam bermobilitas gitu. Karena ini kan sebenarnya juga rencana jangka panjang kita ya, bicara tentang digitalisasi Indonesia. Dan salah satu yang kemudian bisa diakselerasi, dipercepat adalah dengan menggunakan aplikasi ini. Dan ini konteksnya memang kita dalam situasi pandemik. Tetapi ternyata kita melihat bahwa ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru sepertinya. Rencananya peduli lindungi akan diterapkan dalam jangka panjang, bahkan ketika pandemi sudah menjadi endemi. Namun sarana dan prasarana moda transportasi yang belum merata menjadi kendala penerapan aplikasi peduli lindungi. Hal ini membuat pemerintah terus melakukan perbaikan guna menuju era digital. Pemirsa aplikasi peduli lindungi telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kominfo untuk melakukan pacakan digital demi menghentikan penyebaran virus corona. Berbagai pengembangan dilakukan, salah satunya adalah mengintegrasikan peduli lindungi dengan sejumlah aplikasi digital lainnya yang hal ini juga mendapatkan masukan dari para pengamat yang mengatakan integrasi ini harus juga dibarengi dengan langkah preventif pemerintah untuk menjaga kerahasian data masyarakat yang sudah tersambung dengan platform-platform digital lainnya. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Pandu Prio Aji Ainis melaporkan.